Saya dari dulu punya cita-cita simpel aja sih, pengen bebas finansial di usian muda. Karena saya sadar kalau kita dengan investasi di saham, suatu saatnya ini pasti akan berkembang. Dan saya udah mulainya waktu tamat dari SMA. Saya kan coba ikut sekolah pasan modal ya, yang diadain Bursa Efek Indonesia. Nah, di sana itu datanglah banyak di sekuritas-sekuritasnya yang coba mempromosikan perusahaan sekuritasnya. Nah, dari situ saya mulai kenal dengan Mandiri Sekuritas. Nah, di Mandiri ini, dia membangun kayak grup gitu loh, kayak komunitas saham. Di grup itu, kita sama-sama ngasih rekomendasi dari pihak Mandirinya. Juga ngasih rekomendasi apa-apa nih perusahaan yang lagi bagus buat dibeli. Kayak buat nasabah-nasabah barunya Mandiri Sekuritas, yang belum berani buat mulai, aku diajak buat ngasih semangat buat mereka yang masih takut-takut lah buat berinvestasi di saham. Karena high risk, high return kalau investasi di saham. Tapi dari situ aku coba kasih tahu ke mereka, kalau ternyata tuh investasi tuh nggak rugi gitu loh, nggak susah dan nggak ribet, nggak kayak judi gitu. Karena aku cuma modal berani aja, dan aku menempatin uang yang aku punya aja gitu. Kadang kalau misalnya kita kuliah, kan nggak full seharian dari pagi sampai sore dong. Makanya kalian juga harus pilih sekuritas mana yang ngasih mobile aplikasi yang bagus. Kayak Mandiri, dia punya MOS. Jadi kita dengan gampang lah, nggak ribet buat cek saham kita, buat lihat pasar gitu. Aku tuh pengen banget ya, masa-masa tua aku tuh tenang gitu loh. Sometimes aku punya rumah di Jepang, aku bisa kemana-mana dengan gampang gitu loh. Aku bisa dapetin apa yang aku mau tanpa perlu menunggu gitu aja sih. Semenjak aku ikut berinvestasi di Mandiri Sekuritas, aku bener-bener mandiri secara finansial.